nah perpesanan yang terenkripsi dan perdagangan OTC pertama dan satu-satunya di dunia ketemu lagi dengan gue Arief masih di Indochemps crypto channel tempat nongkrong kalian ngebahas masalah kripto Oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung di channel kami dan juga subscribe tentunya dan di video kali ini kami ingin merekomendasikan satu project crypto dan mungkin kali ini kita tidak akan membahas masalah game metaverse ataupun nfp ya tapi ini salah satu project yang menurut kami juga cukup revolusioner ya buat obat kami ya Oke kita langsung ke webnya dulu ini namanya adalah secretum segitu itu disini disebutkan adalah aplikasi pesan dan perdagangan aman revolusioner di jaringan solana jadi proyek ini berdiri jaringan solana dimana jaringan solana itu adalah jaringan yang saat ini tuh lagi booming ya dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan baik kecepatan transaksi scalabilitas dan juga harga yang murah ya untuk kesinya nah perpesanan yang terencrypsi dan perdagangan otc pertama dan satu-satunya di dunia yang didukung oleh debt atau the central app ya blockchain solana nah proyek secretum ini di investor oleh Zen capital dan ada kriptobody dan juga alfahan serta Insignis capital jadi ini adalah investor-investornya jadi ini beberapa artikel yang membahas tentang proyek secretum ini jadi di techcrunch dan juga di Forbes ya gimana ini disebutkan adalah Jaksa Agung Amerika Serikat William Barr mengatakan orang Amerika harus menerima jika keamanan dari enkripsi pintu belakang data pribadi lebih dari 700 juta pengguna paling linkedin 93% dari pot total platform diretas saat dijual pada 2021 ini untuk ekosistem baru yang didukung oleh solana jadi segitu itu menciptakan platform yang sama sekali baru di blockchain solana yang memungkinkan semua pemilik aset kripto itu untuk ya sini adalah fungsinya berdagang otc yaitu melakukan perdagangan otc dimana perdagangan aset kripto over the counter ya dan token P2P melalui fungsional ESG escrow smart contractor integrasi kemudian juga untuk investasi yang aman jadi investasikan dengan aman dalam proyek kripto yang divalidasi dan di komunikasikan melalui saluran publik yang cerdas tentang pembaruan dan juga tren terbaru serta untuk messenger terenggipis terenkripsi dimana berkomunikasi secara langsung dan anonim melalui pesan telepon ataupun video dengan pemilik dompet lain di dunia hanya berdasarkan alamat dompet jadi nanti kalian itu tidak perlu memuat kyc ya seperti kita harus mengisi nomor telepon terus siapa kita gitu gitu kan itu tidak perlu data diri kita tidak perlu diinput di depnya nanti jadi kita hanya membutuhkan alamat dompet kita saja jadi siapapun bisa menggunakan aplikasi ini secara aman ya eh kemudian untuk langkah-langkahnya sebenarnya ada dua langkah untuk terkoneksi secara aman ataupun secara anonim sini tuh sebenarnya kita cuma melakukan buka secretum.io devnya devnya kita install dulu ya kemudian kita buka setelah itu dengan satu klik tombol validasi dompet Anda jadi kalian itu nanti bisa menggunakan alamat dompet kalian seperti metamesh ataupun kalau jaringan BSI ini ya trust wallet dan yang lain dompet-dompet yang lain yang penting dibutuhi di sini adalah alamat address dari dompetnya ya Nah oh iya mungkin ini hanya untuk sementara support untuk solana ya jadi world-world solana ya yang bisa menggunakan depth ini depth secretum.io ini ya jadi kemungkinan nanti dompet yang digunakan itu antara lain ada soled ya soled.io kemudian ada phantom dan beberapa dompet yang support dengan jaringan solana nah kalau sudah nanti kalian bisa melakukan perdagangan dan juga chatting ataupun mengobrol di jaringan blockchain tersebut Oke kita lanjut dulu solana depth ya gimana dengan fungsi terdesentralasi pertama di dunia ini yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa mengirimkan pesan secara pribadi jadi mengobrol atau menelpon dengan pemilik dompet lain di dunia hanya berdasarkan alamat dompet jadi nanti kita bisa mengobrol antar pemilik wallet ya jadi cukup simpel banget nanti untuk ke syarat-syaratnya kemudian juga kita bisa melakukan perdagangan otisi ya yang tadi saya sebutin kemudian juga ekosistem yang aman jadi nanti berkomunikasi kemudian melakukan penyimpanan file dan juga bertransaksi itu lebih aman dari peretas dan campur tangan pemerintah melalui jaringan node terdistribusi yang terdesentralisasi juga nanti kita bisa memberikan hadiah untuk pembukaan node jadi hadiah itu akan diterima untuk para pembuka node baru ya dan memperluas jaringan juga bisa untuk membebaskan diri dari aplikasi-aplikasi terpusat ya seperti ya Facebook Twitter dan teman-temannya ya gimana kalau kita ingin membuka akun di suatu platform biasanya kita akan harus apa namanya mengisi data diri ya seperti nama alamat kemudian juga nomor telepon dan lain-lain ya jadi nanti kita akan terbebas dari syarat-syarat itu karena kita hanya menggunakan alamat dari walet kita saja nah disini juga nanti kalau bisa melakukan investasi ya jadi ke dalam beberapa proyek ini bergabung dengan saluran publik yang sedas untuk berbicara dengan pemilik proyek kripto yang divalidasi dan hanya dengan pemberikan beberapa klik saja dari investasi ini yang lagi keren ya Oke kita lanjut dulu validasi dompet Anda dan bergabung dengan ekosistem jadi ini adalah contoh walet yang nanti bisa didukung ya Oh ternyata untuk walet disini support itu ada seperti metamask kemudian old konek ya kalau wal konek itu bisa kita gabung ke singkronin dengan terus walet kemudian ada coinbase walet otomatik dan juga fortis ya dan masih ada lagi disini kena show more option jika harus memvalidasi untuk bisa bergabung di komunitas secretum ini ya secretum ini ya kemudian berkomunikasi dengan dompet lain di platform dengan memasukkan alamat publik dompet Anda dapat memulai mengobrol dengan memegang energi pembelian kripto juga dan token lainnya untuk membuat kesepakatan jadi di dalam obrolan gitu itu kita bisa melakukan beberapa aktivitas yang seperti kita ya mau jual-beli aset gitu semua aset energi ataupun aset kripto yang lain ya tetap untuk yang lain kita melakukan percinta pembicaraan disitu kita negosiasi dan kalau terjadi di suatu kesepakatan kita bisa melakukan perdagangan situ dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya dalam hal kripto ya mungkin juga ke dalam hal-hal yang lain mungkin dalam saham ataupun yang lain ya karena disini bersifatnya kan universal ya kalau dan berbicara pembicaraan itu tidak hanya membahas masalah kripto aja jadi ini nanti bisa lebih luas kedepannya untuk perkembangannya kemudian saluran publik dan landasan peluncuran yang cerdas jadi banyak pengembang eh pengembangan proyek baru di pasar kripto blockchain mengilhami kami untuk membuat saluran publik yang cerdas dengan dompet tim proyek yang divalidasi dan memungkinkan Anda untuk membuat proyek yang dikenal dan berinvestasi saat masih trending ya gitu nah ini contoh-contohnya SMA publik channelnya dia bisa membuat suatu grup ataupun channel channel di dalam seksi kripto ini ini seperti kayak di WhatsApp aja ya jadi memang sih mengeklaim mereka ini sebagai generasi berikutnya ya untuk seperti telegram atau WhatsApp dimana nanti untuk kedepannya jika proyek ini akan booming ya mungkin akan meninggal bisa kita bisa meninggalkan WhatsApp ataupun telegram ya karena dengan fitur dan fungsi yang hamil sama dengan WhatsApp dan telegram ya dan tentu saja dengan keunggulan tanpa harus apa namanya mengisi data-data diri telepon dan segala macem itu sudah bisa menikmati semua fasilitas-fasilitas yang ada di WhatsApp maupun di telegram Oke hanya dengan menggunakan alamat walet address kita aja jadi cukup keren ya token ser atau ser ini adalah token tiker dari scriptum ini ya gimana fungsi dari token ser ini bisa digunakan untuk staking ya jadi pemegang token share dapat mengatur not mereka sendiri untuk mengkomunikasi dan yang aman dan terenkripsi jadi nanti bisa eh staking ya dan juga untuk governance jadi nanti kalau bisa masuk ke obrolan dao publik jadi obrolan dao publik itu artinya obrolan yang terenkripsi secara blockchain ya jadi tidak terpusat di dalam satu server aja jadi nanti kalau itu bisa ngobrol secara bebas di sini ya dan tingkatan kekuatan voting dengan jumlah yang dipertaruhkan dan mendapatkan hadiah nanti kan juga bisa mendapatkan hak voting juga dan juga mendapatkan reward dari voting tersebut di sini juga ada untuk fitur pembakaran token dimana token terbesar deflasi sehingga nilainya akan tumbuh dengan meningkatnya adopsi platform Nah kita lanjut ini ada beberapa artikel ya gimana disini yaitu ada altcoin harian aplikasi pesan bertenaga blockchain untuk era web 3 ya web 3.0 yang disebut ini tuh WhatsApp killer ya dan artikel ini disebut di altcoin daily dan tidak menutup kemungkinan sih dengan adanya fungsi-mungsi yang sama dengan WhatsApp ini bisa jadi ini akan menjadi WhatsApp killer ke depannya dan juga di koin telegram disebutkan juga ini adalah platform bertujuan untuk mengatasi masalah privasi di aplikasi perpesanan dengan solusi yang dibangun di atas Solana jadi cukup keren juga dan juga ada di ambi crypto disini sebutkan selamat tinggal telegram ini dia secretum jadi sudah seperti di serangan langsung bilang itu ya I want to kill you telegram ya ini juga bisa dibilang sebagai telegram killer juga dan untuk roadmap nya quarter 4 di 2021 ini sedang berlangsung ya gimana ini ada pengujian beta desain arsitektur implementasi node jaringan dan penjualan pribadi atau private sale ya tadi sini ya ya beruntung banget buat kalian yang subscribe channel ini mengetahui informasi seperti ini karena projek-projeknya ini masih jalan dan belum launching kalau kita lihat di roadmap ini di quarter 1 2022 ini baru masa penjualan umum ya membangun komunitas kompetensi kontak cerdas token juga pengaturan jaringan secretum di quarter 2 protokol staking pengembangan aplikasi seluler integrasi seluler dengan penutup dan token rilis tes alpha pertama pengumuman kemitraan dan di quarter ketiga pengujian beta seperti dan Edra pengujian akhir dan penerapan di Appstore dan quarter 4 rilis beta publik campaign Inventory crypto jadi kemungkinan untuk rilis dari depthnya sendiri itu di quarter ketiga dimana di quarter kedua itu baru dalam masa rilis alpha ya untuk cobaannya di versi alpanya dan pengujian akhirnya itu di quarter ketiga artinya juga di quarter ketiga ini akan diterapkan di Appstore Oke jadi jika nanti proyek ini akan booming tahun depan saya yakin WhatsApp killer dan telegram itu benar-benar mungkin akan terjadi ya kita lihat saja nanti Oke ini untuk efeknya pertanyaan akan sering diajukan dimana nih ada untuk bagaimana ke script untuk berbeda dari aplikasi messenger tradisional dan itu menawarkan privasi tertinggi melalui blockchain dan daten terdesentralisasi ya tentunya ini berbeda dengan messenger tradisional seperti WhatsApp ataupun telegram kemudian apa artinya menjadi aplikasi seluler terdesentralisasi jadi fungsinya apa sih artinya nah ini kalau bisa baca ya jadi nanti kalian itu bisa mengontrol semuanya itu secara pribadi ya tidak terdesentralisasi atau ngumpul dalam satu server aja terus kemudian bagaimana cara kerja pesan terdesentralisasi ini kalian bisa bahasnya dan bagaimana saya tahu pasti bahwa sansadi enkripsi ini ada kemudian apa tuh tujuan yang memiliki not sendiri nanti kalian bisa baca ya kita ke medium dulu ya jadi di medium ini disebutkan bahwa messenger script um di solana ini adalah pembunuh WhatsApp hadits ini disebutin apa namanya eh serangkaian peristiwa ya yang melatar belakangi kenapa secretum ini diciptakan diantaranya ini pada September 2021 itu pengawas privacy ue man mendenda WhatsApp sebanyak 255 juta euro karena pemrosesan data dan pelanggaran berbagai data dan juga untuk telegram yang dianggap sebagai opsi yang lebih aman untuk WhatsApp ternyata juga mengalami kebocoran dan data-data besar apa data yang bocor itu secara besar-besaran dan pada Agustus 2020 mengekspos data pribadi lebih dari 500 juta pengguna ini sangat merugikan banget dan data pribadi termasuk alamat email dan nomor telepon lebih dari 530 juta pengguna Facebook dan Facebook Messenger dicuri oleh peretas pada April 2021 Wah ini sangat mengeringan sekali ya Nah jadi pertanyaannya mungkin kalian belum tahu ya Kenapa sih kalau data kita tuh di curi apa sih kerugiannya dan apa ya efeknya gitu lah jadi pernah ada suatu itu temen suatu kejadian itu temen saya sendiri ya dan ini benar-benar terjadi dia itu masuk ataupun mengikuti atau mengisi suatu kolom di web kayak gitu ya Oh seperti data diri segala macam kayak gitu nah nggak lama setelah dia memasukkan data diri dia itu ternyata datanya itu hilang dan hilangnya itu itu tidak hanya di aplikasi aja tapi sampai ke data pencatatan penduduk sipil ya jadi sampai ke server di pemerintahan itu hilang dan akhirnya dia harus membuat baru lagi untuk pendataan penduduk di pencatatan sipil Nah itu salah satu kerugiannya jika data diri kita tercuri Nah apa yang digunakan oleh pencuri mereka bisa mencuri data kita nah disini ada salah satu YouTube ya mungkin ini salah satu bisa saya rekomendasikan untuk mengerti ya Kenapa data diri itu penting dan apa sih yang digunakan oleh para pencuri dengan data kita ini nah ini ada salah satu channel ya namanya kok bisa nanti beton bisa lihat di sini darahkan saya berikan untuk channelnya di sini Oke kita lanjut nah dengan ini dengan kasus-kasus yang ada itu maka Secretum itu menawarkan kepada pengguna platform sebuah pesan yang secara langsung ya and direct direct langsung yang aman bebas tanpa repot dan berputar di sekitar keunggulan teknologi utama yaitu keunggulannya antar lain tuh tidak ada server tidak ada moderator dan enkripsi ujung ke ujung yang lengkap untuk semua pesan antar pengguna dan juga tidak ada data pesan atau penyimpanan file di lokasi terpusat atau di cloud maupun server ya Nah hanya pada not terpercaya dan terverifikasi secara independen di jaringan Secretum kemudian juga pengguna dapat mendaftar secara eksklusif dengan alamat dompet kripto mereka tidak perlu membagikan nama tanggal lahir atau data sensitif lainnya dengan kata lain ya anonim seperti itu jadi keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Secretum ini nah kita kita lanjut kita kembali dulu untuk di webnya jadi Secretum itu merupakan sebuah pesan yang aman dan aplikasi perdagangan nah disini Secretum pedasannya adalah menciptakan platform global untuk semua pemilik dompet kripto untuk perdagang dan berkomunikasi antara satu sama yang lain semuanya ya dari satu tempat dan dengan keunggulan nyata dibandingkan solusi perdagangan dan pengiriman pesan yang ada dan disini ada beberapa fiturnya dimana berkomunikasi secara langsung dan anonim melalui pesan atau telepon video dengan pemilik dompet lain di dunia yang tadi yang udah saya bacain di depan tadi ya ini hampir sama Oke kemudian kalau kita lihat di ser-utility set atau fungsi dari tokennya tersebut sini ada token itu berdiri sebagai bentuk jaminan ya bagi pengguna untuk memulai kontak atau mengundang pengguna baru ke jaringan Secretum dan juga memungkinkan pengguna untuk memonetisasi konten apapun yang disediakan secara anonim melalui saluran masing-masing dan juga memberi penghargaan kepada pengguna karena menyediakan note ataupun validasi ya lidator ke jaringan yang meningkatkan keamanan kecepatan komunikasi dan desentralisasi dan juga memungkinkan pengguna itu membayar layanan premium tambahan apapun yang disediakan oleh aplikasi Secretum ya baik obrolan tersembunyi kemudian kemampuan perdagangan aset kripto ataupun penyimpanan pesan dan penyimpanan file serta memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan aset kripto antar dompet Secretum juga menghubungkan dompet Secretum dengan dompet dari platform pihak tiga juga memungkinkan pengguna Secretum untuk melakukan ping ke dompet non atau pengguna ya dengan mengirimkan token ser ke sana dan menghubungi pengguna yang tidak ada dalam daftar kontak mereka ini juga menciptakan minat untuk bergabung dengan segitu untuk mengirim pesan kepada pengguna lain dan menyimpulkan transaksi kripto dan bisa mendapatkan memanfaatkan efek dari jaringan tersebut resmi sini sebutkan ada saluran publik cerdas Secretum dimana tokenomics dari platform Secretum tuh dirancang untuk mendorong pembuatan saluran publik cerdas oleh pengguna yang menawarkan langganan konten berdasar berbayar kepada pengguna lainnya disini sebutkan 90% untuk smart public channel dan 10% ini masih dibagi lagi 80% dan 20% untuk komisi nah ini 10 SRP untuk meluncurkan SPC pengguna harus membayar 100 token ser gimana 20% akan langsung dipakar dan 80% akan menjadi hadiah taruhan untuk menut untuk manis konten pengguna membayar biaya yang ditetapkan pemilik yang 90% dari pemiliknya disimpan dan 10% sisanya digunakan sebagai hadiah staking dan akan dilakukan burning token untuk utility dan fungsi tokennya yang tadi ya untuk staking dan juga token burn di WhatsApp ini untuk premium fiturnya jadi fungsi pembakaran akan mendorong pemeliharaan nilai token inflasi yang maksudnya kemudian sementara taruhan hadiah akan mendorong perluasan jaringan node lebih lanjut eh ini untuk webnya nanti kalian bisa baca sendiri lebih lengkapnya tentang ya latar belakangnya apa kemudian mengapa scriptur jual belinya bagaimana komunikasi selama blockchain dan lain-lain nanti kalian bisa baca di sini secara lengkap dan detail kemudian untuk validasi dompet Anda dan apa untuk bergabung di ekosistem jadi kalian tuh harus bergabung dengan dompet Anda kemudian akan 100% aman gimana nanti tidak ada telepon email akun atau media sosial yang harus ditarutkan disini Anda memberikan data yang Anda inginkan jadi validasi hanya membutuhkan mili detik saja nah ini adalah contoh untuk tampilan awal ya untuk gabung di secretum ini ya kemudian kita lihat untuk komparasi dengan beberapa media-media platform lainnya dalam hal seperti telegram kemudian ada signal kemudian WhatsApp ya ada juga three berada Facebook Messenger nah di sini dimana untuk desentral infrastrukturnya ini secretum Oke dan untuk yang lain tuh tidak ada ya karena semua mereka semuanya bersifat sentral ya gimana telegram signal WhatsApp dan yang lainnya itu harus mendaftarkan diri kita baik dari nama ataupun pakai nomor telepon kemudian tuh Anino Anino Anonymous ini juga baru signal dan terima aja yang seperti scriptum ya gimana juga untuk enkripsi jadi apakah enkripsi ini diaktifkan secara default nah ini untuk telegram dan WhatsApp pun tidak ada di hampir semua fitur-fitur dari secretum itu tidak ada di telegram dan WhatsApp jadi bisa dibilang kalau ini adalah WhatsApp killer ataupun telegram killer ini sangat make sense banget ya Oke jadi nanti kalian bisa baca disini untuk perbandingannya ya jadi begitulah teman-teman untuk sedikit review ya Oh iya jadi untuk sekarang ini kalau kita lihat di coinmarketcap ini belum ada data yang dapat di tracking ya dari coinmarketcap ini dan juga untuk apa mungkin contoh seperti apa nanti secretum kedepannya tampilan aplikasinya seperti apa disini ini pun masih belum jelas ya karena masih dalam masa pengembangan dan kemungkinan baru akan launching itu di quarter ketiga dan quarter keempat untuk versi Alpha dan versi betanya Oke terima kasih buat teman-teman sudah gabung di channel kami dan telah menonton video ini sampai akhir saya ingat kembali crypto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko Jadi kalian harus melakukan riset kalian secara mendalam dan secara mandiri Oke terima kasih jaga kecetan kalian keep health dan keep cuan selamat menikmati